Puluhan warga masih berkerumun di lokasi terceburnya minibus di Sungai Berantas Senin Siang. Timbas Tarnas Surabaya dibantu puluhan relawan hingga kini juga terus siaga di lokasi, guna mencari pengendara yang masih hilang. Upaya pencairan hari kedua ini cukup terkendala. Selain derasa debit air sungai, ketinggian air juga mencapai 5 meter lebih tinggi dibanding saat kejadian. Kita tetap fokus di sekitaran lokasi TKM, kurang lebih dari 200 sampai 300 meter. Sampai nanti kita masih makan perluas lagi sampai simpatan rel kereta, bisa ke den. Radius dari TKM kurang lebih 3 sampai 4 kilo. Mobil yang dikendari Supo warga Gampingdowo terjun ke sungai saat akan putar balik sekitar 2 meter dari pinggir sungai. Keponakan Supo, Helmi yang juga berada di dalam mobil berhasil selamat meski sempat terseret arus sejauh 50 meter. Namun Supo hingga kini belum ditemukan. Di Tuban, Jawa Timur, sebuah minibus yang dikendarai pemuda berusia 26 tahun terjun ke laut saat akan parkir di pinggir pantai di lokasi wisata Asmoro Kondi. Masih belajar mengemudi, Tufatul sang pengemudi diduga salah menginjak gas sehingga lepas kendali. Katanya tadi mau parkir di situ, katanya mundurnya juga cantik, tapi entah gimana kok tiba-tiba dia bablasan gitu Pak. Jadi langsung jatuh ke laut. Bablasan Pak ya tadi ya? Ya, itu yang rusak depan itu kecantol, kecantol taruh batu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, dua penumpang yang berada di dalam mobil berhasil selamat. Minibus alami kerusakan di bagian depan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.